Intro Semarak peringatan pasca masih dirayakan sebagian besar umat kristiani di Tanah Toraja. Beberapa persekutuan gereja dari berbagai denominasi bahkan memanfaatkan momen libur lebaran dan cuti bersama untuk merayakan pasca dalam bentuk kem atau ibadah padang di beberapa lokasi alam terbuka di Toraja. Seperti yang dilakukan jemaat di gereja kibahit jemaat Paku Makale, Tanah Toraja di mana jemaat mengikuti ibadah padang di objek wisat Tahu Tanpinus Pak Tengko Kecematan Mengkendek, Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 pagi. Ibadah padang peringatan pasca ini diikuti oleh ratusan jemaat Paku yang berangkat dari Makale, Kemengkendek dari pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Ini adalah salah satu program dari perayaan hari besar di jemaat Paku untuk tahun 2024. Kalau perayaan pasca memang sudah kita peringati bersama pada 31 Maret lalu. Tapi kebetulan ini juga sedang libur lebaran dan cuti bersama dan kita memang masih dalam suasana pasca. Jadi kita adakan ibadah padang bersama jemaat di sini, pujar Ketua Panitia, Eldiani. Salah satu pengurus persekutuan kaum muda gereja kibahit Paku Makale, Ingi, menambahkan bahwa ibadah padang memang rutin diadakan merayakan pasca. Jadi rangkaian acaranya selain ibadah, di mana kita refleksi tentang makna pasca, di sini jemaat yang datang juga dengan keluarga untuk liburan di objek wisata ini, ucap Ingi. Ada juga yang ikut kegiatan games lintas PIG atau persekutuan intragerejawi, dari sekolah minggu, pemuda, kaum wanita, kaum pria, dan juga ada lansia. Jadi terasa lebih seru karena semua semangat ikut games-nya, mengkap Ingi. Refleksi dipimpin oleh Pendeta Aris Randan, ia mengangkat tema Pasca adalah mercusuar kasih Bapak. Untuk refleksi pasca ini, kita ingin memaknai pasca sebagai kemenangan Yesus atas maut, di mana ia bangkit dan mengalahkan maut. Ia bangkit untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa, ucapnya. Yesus menjadi mercusuar yang memancarkan kasih-Nya yang memandu kita agar kita tidak tersesat di lautan. Rangkum Pendeta Aris dari refleksi yang ia sampaikan. Berikut rangkaian agenda peringatan Jumat Agung hingga Penta Kosta di Gereja Kebay Jemaat Paku Makale. 29 Maret 2024 Jumat Agung, 30 dan 31 Maret 2024 Perayaan Pasca Sekolah Minggu. 31 Maret 2024 Ibadah Pasca Jemaat, 13 April 2024 Ibadah Padang di Patengko. 9 Mei 2024 Ibadah Kenaikan Yesus ke Sorga dan Penta Seni. 19 Mei 2024 Ibadah Penta Kosta. Oke, pesan pasca-nya untuk tahun ini. Pesan pasca untuk tahun ini, jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu tidak selamanya membawa duka cita untuk kita semuanya. Tetapi kasih Kristus yang Tuhan telah nyatakan di kayu salib dapat kita rasakan semuanya seperti hari ini. Kayaknya sudah positifnya. Kita mulai, kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Tepuk-tepuk belakangnya baru bisa. Tepuk-tepuk belakangnya baru bisa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.